Intro Ponding antara Raffles dengan Pangeran Diponegoro Ketika terjadi perang pada tahun 1825 sampai 1830 Ada pengaruhnya kan terhadap keadaan bangsawan BKM Yang dekat dengan Pangeran Diponegoro itu hanya John Crawford Kalau Raffles tidak terlalu ya Karena Raffles berkedudukan di Batavia dan Buitenzorg Atau di Istana Bogor Sehingga sangat jarang bertemu dengan Pangeran Diponegoro Tetapi yang sangat dekat dengan Pangeran Diponegoro adalah Residen John Crawford orang Skotlandia Yang kemudian bermukim di Yogyakarta Menjabat sebagai residen dan kemudian melakukan juga banyak penelitian Tentang Kepulauan Nusantara Sehingga menerbitkan bukunya Beberapa volume The History of the Indian Archipelago Sejarah tentang Kepulauan Hindia Nah Kedekatan antara Pangeran Diponegoro dengan John Crawford ini Setemata-temata kedekatan intelektual Karena sama-sama memiliki minat tentang literasi yang sangat kuat Pangeran Diponegoro juga sangat berminat tentang literasi-literasi lama Beliau juga penggemar kisah-kisah wayang Dan itu juga adalah sumber-sumber referensi yang diteliti oleh John Crawford Sehingga kemudian ada kedekatan tersebut Termasuk kecocokan yang kemudian membuat Baik Crawford maupun Hamengkubung III Merekomendasikan Diponegoro untuk memangku jabatan Sultan selanjutnya Tetapi beliau menolak Ini menunjukkan bahwa meskipun dekat dengan John Crawford dalam sisi intelektual Dalam sisi politik dan sisi keagamaan Diponegoro sangat independen Beliau tahu apa yang harus diambil dan apa yang tidak Di dalam kedekatan di antara mereka Dan dalam masa jabatan Crawford yang tidak terlalu panjang ya di Yogyakarta Ini antara pemerintah peralihan Inggris dengan Residen John Crawford yang sangat memahami kejawaan Dengan pemerintahan Belanda sebelumnya di bawah Dandeles yang sangat tidak memahami Jawa Sehingga kemudian memaksakan banyak kebijakan kepada orang Jawa Tentu dirasakan sangat berbeda oleh para pangeran Di masa pemerintahan Perancis Belanda Gubernur Jenderal Dandeles Ini sangat kasar Sangat otoriter Sangat mendikte Sampai kalau di Jogja dikenal sebagai Mas Galak Kalau orang Banten menyebut Gubernur Guntur gitu ya Karena saking galaknya Dandeles ini dalam memaksakan berbagai polisinya kepada keraton Tapi John Crawford ini karena intelekt dia sangat berhati-hati Dia tahu cara mengambil hati para pangeran Dia tahu cara bagaimana kemudian mengelola konflik dengan keraton Dan lain sebagainya Sehingga dia relatif lebih diterima Di kalangan keraton Yogyakarta Apalagi kalau dibandingkan dengan Gubernur Jenderal Dan para residen sebelumnya dari pihak Belanda Yang sangat rakus dan sangat Apa namanya Sangat ini Apa namanya Sangat otoriter Wallah alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati